Ini hotel kemarin Ini hotel kemarin 2 bulan Babay dulu babay Babay Cocok sama kuahnya Terima kasih telah menonton! Gwins! Sainglah Gwins! Jadi kita lagi dimana? Di Pekalongan Orang-orang Semarang Ini ada Kak Adeo, Aurel Ada Vano juga Vano? Hai Hai Gwins! Sapa? Sapa temen-temennya Hai the Gwins Nyalain lampu ini Nyalain lampu Nyalain lampu Nyalain Nyalain biar terang Dan Vano lagi happy Nyalain lampu Matiin lampu Seperti biasa suka lampu Bisa Ketemu siapa? Ketemu siapa? 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 P hotel Sampai hotel Ini sih gini Hotel Mana hotel? Hotel Malang Pekalongan Guys jadi kita udah beli nih roti di Sultan Agung Ini terkenal dan enak banget Kita udah pernah nyobain sebelumnya Ini Sultan Agung Jadi untuk menyambut para tamu Semarang Kita makannya ini ada yang rasa Coklat keju Coklat keju, pisang keju, sama keju Nah kita makan Ini yang isinya coklat keju Ini yang isinya keju Keju Ini kesukaan aku banget guys Oh iya? Belum pernah ya? Suka banget Oke kita coba ini Kira kira-kira Yang mana yang nyalain? Yang mana yang nyalain? Yang mana yang nyalain? Yang banyak di dalamnya Satunya, satunya Gimana? Gimana? Coba dong Gila, kaya juga main coklatnya melting Terus Berasa gurih, asin Enak banget deh Ini yang rotinya Masih ngasih margarin gitu Matinya tuh kaya roti jadul gitu gak sih? Roti jadul, tapi sebenernya dibakas tuh Selesa Bosong-bosong sedikit ya? Hmm I like Oke Kak Dew Ini rekomendasi Kak Dew nih, BTW Iya Ada sini Ada sini Oh iya iya Makan Enak banget ya? Enak banget Isinya banyak banget Kamu beli apa rasa apa aja nih? Ada coklat keju, pisang Enak kan Cik? Tapi Enak banget Dia juga suka kan? Suka-suka Yang kangenin banget sumpah parah Jadi rotinya beda ya Rele Dia kayaknya rotinya homemade gitu deh Terus Dia tuh Apa namanya Model-an rotinya ini tuh beda sama roti-roti bakar yang lain Iya iya Terus dia crunchy banget ya Enak kok? Enak Masih tetep enak Kayak enak banget Rotinya kayak hotdog gitu ya BTW Iya Kayak hotdog bun Kayak hotdog bun Yaudah kita nikmati dulu ya Rotinya Oke Dah Wuuu Enak banget Ini mobil Bagusnya kando Lalu kandung Lalu kandung Lalu kandung Iya Amin kisah kayak gini dulu ya No udah Mau pulang Mau pulang Bye-bye dulu Bye-bye 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 Iya 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 Jangan marah-marah Jangan marah-marah Jangan marah Jangan marah Bye-bye Bye-bye Jangan marah Nggak ada Di Semarang ada Diantri nanti ya ke bawah ya Nggak mau Nggak mau Ya udah Nggak mau Nggak mau Nggak mau Eh harusnya dibagi dua Nggak mau Lidah dibagi dua Amgen omgian 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 lulus Amgen omgian omgian nih Omgian dicis dulu Omgian dicis dulu Aduh asyik Cing panas Begitu aja vlog hari ini Besok kita lanjut kulineran lagi ya guys Dadah Dadah Hai The Queens Jadi sekarang adalah hari kedua Iya betul Jadi kita malem ini mau mencari makanan-makanan di Pekalongan Khas Pekalongan Dan FYI, jadi Gian lupa bawa mic Jadi kalau misalnya suaranya nggak begitu bagus, kualitasnya salahin dia ya Masa sih? Oh, jadi guys, ini kita di hotel, namanya Hotel CG Bagus ya, kalau temannya ada teman-teman Kau mau nggak renang di sini? Nggak sih Ditontonin berbagai Warga-warga sekitar Oke, yaudah, berangkat ya Oke, ayo, berangkat Nah guys, jadi kita udah sampai alun-alun kota Pekalongan Dan di sini tuh banyak banget jajanan ya, Bang Kayak makanan yang keliatannya tuh enak-enak Nah, tapi kita mau ke satu tujuan nih, kemana, Sam? Kita mau ke Garang Asem Mas Duki yang di alun-alun Betul Wow, wangi sekali di sini Jadi di sini ada lontong opor, ada sate, sop kambing, mie ayam Iya Seru, seru Iya, aku udah laper Yuk, langsung aja ya Yuk Hai guys, jadi kita di Garang Asem Mas Duki Ini favorit banget selama kita di Pekalongan, ya nggak sih? Jadi Garang Asem ini kayak rawon ya Cuma dia lebih encer gitu nggak sih kuahnya? Iya, bener-bener Atau sama sama rawon Dan kuahnya lebih seger gitu kan? Iya, bener, enak banget Terus ini ada cabai-cabainya gitu Nih, cabai utuh, aku suka banget Makan ya Dan dagingnya tuh empuk banget Yang aku bikin aku suka Terus, paling cocok makan Garang Asem ini Pakai nasi benggono guys Ciri khasnya Pekalongan Iya kan? Jadi nasi benggono ini Nasi terus dicampur sama kelapa ya ini ya Tarutan kelapa sama nangka ya Iya, betul Masa gurih banget Enak banget Kalian bisa lihat kuahnya Tuh, kelihatan seger banget guys Tuh, dagingnya empuk Nih Terus tebel-tebel Gede-gede potongannya Kita makan ya satu beginian ya Terus aku menemukan Satu potongan petek Hmm Enak banget Jadi aku selalu Pesen juga Garang Asem Cuman sekarang aku pengen cobain Rendangnya Jadi dia Modelnya kayak warteg gitu gak guys Jadi dia ada Menu lainnya ada tahu Tahu tempe Kering tempe Ada cumi hitam Ada otak sapi Ada rendang Aku pengen cobain pake rendang Sebenernya rendangnya juga empuk sih Gampang banget dipotong ya Ssss Wah Campur nasi benggono yang muri Bukan Hmm Bakwa Hmm Hmm Ini menu wajib Ini menu wajib yang kalian harus coba Kalo kalian tepuk along Authentic Enak Aku tantang kamu sayang Hmm Makan cabai ini Ayo dong Kan suka tantangan Enggak pedes sama sekali Segigit aja segigit Ayo ayo Hehehe Besok Abis aja Enggak Satu doang Aku abisin nih Hehehe Aduh pedes Hehehe Gigit ya Hehehe 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 So guys Kenyang banget Udah kenyang banget Hehehe Aku daging ngebek banget lagi Hehehe Dan kita puas Besok Kita bakal lanjutin kulineran Hehehe So stay tuned Teguis Hehehe Hehehe Hai guys Jadi sekarang adalah hari terakhir kita di Pekalongan Dan kita mau balik lagi ke Jakarta Nah sebelumnya harus banget kudu makan disini gak sih Beb? Ya ini harus banget disini Sampai kadang-kadang Selly tuh saking sukanya sama ayam goreng mayang sari Kita lagi di tolnya disuruh keluar guys Iya bener Jadi kayak kalo misalnya kita ke Solo atau ke Semarang Kita tuh kayak ngampirin ke Pekalongan Khusus untuk makan ayam goreng mayang sari ini Jadi emang top banget rasanya Dan aku tuh suka banget nih guys Sambel cobeknya Mantep banget pokoknya Yaudah kita tunggu ayam gorengnya jadi ya Nah ini dia guys ayam gorengnya Emang kiri khasnya ya ayam goreng ya Namanya aja ayam goreng mayang sari kan Nah dan disini ada ayam panggangnya juga guys Ayam panggangnya gak paling enak Dan dikasih sama kuah santan gitu Dan sedikit pedes ya Kita makan sekarang Liat deh guys Ini tuh dagingnya lembut banget Tuh gampang makan di belahnya Tuh tapi luarnya super garing Yang enak banget dan bumunya ngeresep Kalian bisa liat kan Emang enak banget Terus yang bikin aku suka banget ya disini Ini tuh kemanginya seger Semuanya seger nih Cuma kalian liat Seger seger Dan I love kemangi Kita cocol di sambel Wow Ini level sambelnya kalian bisa pilih Dari yang gak terlalu pedes Sedeng sampe pedes Senang gitu guys Aku suka cocolin juga Di kuahnya ayam panggang Cami Gengar ya bang Gengar Gengar Disini ayam panggangnya juga enak Dan liat nih Yang katanya juga Tuh langsung Saki empuk kayak gitu guys Dia bumbunya juga meresep sampe kedalem Kau liat Aduh ini enak banget sih Langsung dicocol sama kuahnya Langsung dicocol sama kuahnya Makan pake nasi guys Kuahnya tuh udah seger-segernya gitu Terus tempe disini Terus tempe disini enak banget guys Pake kemangi Duh Duh enak banget Ini tempe ini aja ya Dicocol ke kuah Ayam panggang tuh enak banget jadinya Kuahnya tuh Kuahnya tuh kuah santeng gitu Jadi kental Terus ada pedes-pedesnya emak seger gitu Ini ayam panggangnya ada gosong-gosongnya gini guys Memberikan sensasi aroma-aroma bakaran gitu Aduh enak banget Dipanggang sampe gosong Cuman Dicocol pake kuah Aduh Unik sekali A guys Jadi kombinasinya enak banget Ini em panggangnya lucu Em panggang tapi berkuah Enak Cuma ada pekalongan ya? Iya Kita lanjutin makan ya guys Kita makan Saper So guys kenyang banget Aduh puas banget Kita senangnya kalo pekalongan Makanannya enak-enak juga ya Enak-enak Jadi hari pertama kita nyampe Malam-malam tuh kita langsung makan lontong opor Oh iya bener Abis itu makan roti bakar Iya terus roti bakarnya diulang dua kali gitu Iya besoknya kita makan lagi roti bakar Roti bakarnya enak banget Terus lontong opornya tuh lokasinya di alun-alun juga ya Sebenarnya garang asem mas Buki Nah hari kedua kita makan nasi megono dan garang asem Hari ketiga kita makan ayam goreng mayang sari yang barusan Iya tapi kalo misalnya kalian Enteguhin sepekalongan yang emang ada rekomendasi makanan enak di pekalongan Yang kita tuh gak tau gitu Iya Kalian komen di bawah Komen di bawah Jadi next time kita ke pekalongan Kita bikin kuliner pekalongan yang berbeda dari yang sekarang gitu Siapa tau masih banyak kan? Kita yang gak tau Makasih semuanya yang udah nonton ya Kalo kalian suka video kayak gini Komen di bawah juga Kita akan ke kota-kota lain Khususnya di Jawa Tengah Iya gak sih? Iya yang di Jawa Tengah pokoknya komen aja Harus kemana makan apa Iya oke Bye the queens Bye the queens Bye the queens Bye the queens Bye the queens